Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Dua Pitu dan terima kasih telah mengklik video ini. Sesuai judul, di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari game Marvel's Guardians of the Galaxy yang minggu lalu baru saja rilis. Untuk itu, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, trivia dulu untuk cerita adaptasi game ini tidak sama dengan cerita adaptasi film MCU, melainkan mengadaptasi komiknya, di mana lore-lorenya juga mengikuti komik Marvel. Nah, untuk settingan seri adaptasi ini sendiri tidak diungkap berada di universe mana. Yang jelas, cerita utama seri ini bersetting beberapa tahun pasca perang besar antar galaksi yang dampak perang ini masih terasa hingga ke cerita utama seri ini. Oke, bagi yang belum tahu, Guardians of the Galaxy ini sendiri merupakan nama kelompok Hero for Hire, atau bisa dibilang mercenary baik, yang skalanya antar galaksi. Dengan kelompok ini dipimpin oleh Peter Quill, atau Star-Lord, dari campuran ras manusia dan ras alian Spartaks. Lalu, anggotanya ada Gamora, salah satu anak angkat Thanos, Roket Raccoon, si mahluk cerdas hasil uji coba, Groot, satu-satunya ras Flora Colossi yang tersisa sekaligus partner setia si Roket, dan terakhir, Drax the Destroyer, si pembunuh Thanos dalam universe adaptasi game ini. Oke, sekarang kita masuk ke cerita utama seri adaptasi game ini. Dibuka dengan memperlihatkan Peter Quill yang masih remaja dan masih berada di bumi, tinggal bersama ibunya Meredith Quill. Dimana mengikuti komiknya, ayah Quill yang merupakan putra mahkota dari planet Spartaks, ikut dalam perang antarplanet pada masa itu, hingga ayah Quill ini terdampar di bumi, dan bertemu dengan Meredith lalu jatuh cinta yang menghasilkan Quill. Nah, ayah Quill ini harus meninggalkan keduanya untuk ikut kembali dalam perang, sekaligus juga demi untuk menjaga Meredith dan Quill agar aman di bumi. Nah, pada saat ulang tahun ke-13 Quill, ibunya memberikan Quill hadiah, yaitu elemen gun milik ayahnya, yang jadi warisan satu-satunya dari ayah Quill. Senjata ini menjadi senjata ciri khas Star-Lord nanti, sesuai komiknya. Sedangkan di adaptasi MCU, senjata ini bernama Quad Blaster dengan model yang mirip. Oke, lalu di sini beberapa saat kemudian, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh pasukan Chitauri, yang menculik Quill dan mengakibatkan Meredith terbunuh. Lalu setelah diculik bertahun-tahun hingga dewasa, pada satu waktu dalam tahanan, Quill bertemu dengan Yondu, salah satu pemimpin kelompok mercenary antargalaksi, Revengers. Lalu keduanya berhasil melarikan diri dari tahanan bersama-sama. Nah, sejak saat itu, Yondu mulai menganggap Quill sebagai anak, dan Quill ikut bergabung ke dalam Revengers. Membuat selanjutnya, Quill mulai berpetualang ke berbagai planet, hingga bertemu dengan teman-temannya yang membentuk kelompok Guardian of the Galaxy. Kemudian setelah Guardian of the Galaxy terbentuk dan mulai mendapatkan reputasi, pada satu waktu, para Guardian menuju ke sebuah wilayah di galaksi Andromeda, yaitu Karantinson, yang merupakan wilayah sisa-sisa perang galaksi dulu. Yang kini, wilayah ini dikarantina oleh Nova Corps, atau pasukan keamanan dari planet Xandar. Nah, tujuan para Guardian ke sini untuk menangkap sebuah monster langka, yang nanti akan dijual kepada Lady Hellbender, seorang kolektor monster, demi mendapatkan uang. Nah, dalam usaha mereka di sini, para Guardian bertemu dengan hewan alien mirip Ilama, yang selanjutnya ikut dengan para Guardian, dan nanti hewan ini akan memiliki peran cukup penting bagi para Guardian. Oke, di tempat ini juga, Quill secara tidak sengaja menemukan sebuah permata kuning yang terlihat membebaskan sebuah monster aneh, yang selanjutnya monster tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan tempat ini. Tapi, setelah keluar dari Karantinson, para Guardian dicegat oleh salah satu kapal Nova Corps, bernama Hellas Hope, yang dipimpin oleh Komender Corel, mantan pacar Quill. Sehingga selanjutnya, para Guardian ditangkap untuk dimintai keterangan. Nah, dalam prosesnya ini, para Guardian juga melihat tahanan lain yang juga memasuki Karantinson ini secara ilegal, di mana orang tersebut bernama Rekker, petinggi dari Universal Church of Truth, atau sebuah kelompok kultus antargalaksi. Di sini juga, para Guardian bertemu dengan Nicky, anggota Nova Corps muda, yang ternyata adalah anak dari Corel. Sehingga membuat Peter kaget dan mulai bertanya-tanya, apakah Nicky ini adalah anaknya juga? Hasil hubungannya dengan Corel dulu. Oke, selanjutnya, karena Quill dan Corel pernah berhubungan, untuk itu Corel memberikan kesempatan kepada para Guardian dengan harus membayar denda dalam batas waktu yang ditentukan. Jika tidak, mereka akan dipenjara. Nah, di sini karena uang dendanya cukup besar dan juga saat ini keuangan para Guardian sangat buruk, untuk itu mereka mencari cara agar bisa mendapatkan uang dengan cepat. Hingga para Guardian menemukan ide dengan berencana menipu Lady Hellbender, dengan menawarkan Groot atau Rocket tergantung pilihan player untuk dijual ke Lady Hellbender. Lalu setelah uangnya diterima, para Guardian akan membebaskan Groot atau Rocket. Nah, tapi setelah bertemu dan mencoba menipu Lady Hellbender, rencana mereka tidak berjalan lancar, karena Lady Hellbender tahu ia ditipu. Sehingga para Guardian harus menghadapi monster-monster milik Lady Hellbender. Meskipun begitu, mereka berhasil melarikan diri. Dan di sini Lady Hellbender sangat marah dan berjanji akan mengejar para Guardian. Oke, setelah mendapatkan uang, para Guardian pergi ke kapal Hellas Hope untuk membayar denda. Tapi setelah sampai, mereka mendapati keanehan di kapal ini karena seperti telah diserang. Lalu juga mereka dihadapkan dengan pasukan Nova Corps yang tampak seperti dimanipulasi dengan terus-terusan menyigung tentang keimanan dan memaksa para Guardian untuk ikut dengan keimanan mereka. Meskipun begitu, para Guardian melawan dan berhasil melarikan diri. Kemudian selanjutnya, meskipun di sini para Guardian bisa sedikit lega karena tidak harus berurusan dengan Nova Corps, tapi Quill merasa mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kapal Hellas Hope, terlebih karena Quill belum mengetahui kabar Corel dan Nikki. Untuk itu, selanjutnya, Quill mengajak para Guardian ke Nowhere untuk bertemu dengan si Space Dog Cosmo dan meminta bantuannya, di mana di sini Cosmo merupakan pemimpin pasukan Nowhere Corps. Oke, setelah berada di Nowhere, para Guardian sempat bertemu dengan Mantis yang di sini merupakan teman Gamora. Kemudian para Guardian menemui Cosmo yang juga merasakan sebuah transmisi sinyal aneh dari Hellas Hope dan tim Cosmo yang pergi menginvestigasinya hilang kontak. Nah, saat membahas ini, Quill melihat wajah Rekker yang para Guardian kenali karena seperti kita tahu, mereka sempat berpapasan saat ditangkap Hellas Hope sebelumnya. Nah, melihat Rekker ini, mereka mulai mencurigai bahwa Rekker sebagai dalangnya yang kemungkinan menjadi caranya untuk menyebarkan kepercayaan kultusnya karena mengingat Nova Corps di Hellas Hope sebelumnya terus-terusan menyinggung tentang keimanan. Dengan ini, Quill menawarkan akan pergi ke Hellas Hope untuk menginvestigasinya sekaligus mencari tim-tim Cosmo yang hilang kontak. Sebagai gantinya, Quill meminta Cosmo untuk nanti menghubungi headquarter Nova Corps demi menjadi perwakilan para Guardian untuk meminta penghapusan hukuman mereka setelah memasuki karantin zone secara ilegal di awal. Dengan ini, para Guardian kembali ke Hellas Hope. Lalu dalam usahanya, mereka menemukan sebuah alat raksasa aneh yang terlihat menyedot sebuah energi dari sebuah planet. Selanjutnya, para Guardian melanjutkan investigasinya sambil mencari keberadaan Corel dan Nicky hingga mereka dihadapkan dengan Rekker yang menangkap mereka dan membawa mereka ke kapal milik Universal Church of Truth yang bernama Sekroseng untuk menemui matriak kultus ini. Nah, setelah berada di kapal ini, Rekker mulai menjelaskan bahwa energi yang sebelumnya dilihat oleh para Guardian yang disedot dari planet tadi bernama Fate Energy atau energi keimanan dari orang-orang yang mempercayai kepercayaan kultus ini. dimana energi tersebut adalah energi utama yang dipakai kultus ini untuk menjalankan semua teknologi mereka. Oke, setelah itu mereka bertemu dengan matriak kultus ini dan para Guardian dikagetkan karena matriak ini adalah Nicky. Nah, disini Nicky tampak sangat berbeda dari sebelumnya dan mulai meyakinkan para Guardian untuk ikut dalam keimanan kultus ini. Tapi, para Guardian menolak sehingga matriak Nicky memberikan ilusi kepada Quill yang Quill mendapati dirinya pada saat ibunya akan terbunuh dan disini ia bisa menyelamatkannya. Beruntung, Quill bisa merasakan ilusi ini dan melawan sehingga selanjutnya Quill masuk ke ilusi lain yang kali ini Quill, Corel, dan Nicky tinggal sebagai keluarga. Nah, dalam ilusi kali ini Quill tiba-tiba dibantu oleh wujud astral Corel yang meyakinkan Quill bahwa Nicky yang sekarang berada di bawah pengaruh entitas monster yang keluar dari permata kuning yang Quill temukan di awal dimana monster tersebut memasuki halas Hope dan terungkap bahwa monster ini membunuh Corel. Untuk itu, astral Corel ini meminta Quill untuk membebaskan Nicky dari pengaruh monster tadi. Setelah itu, Quill keluar dari ilusinya dan Nicky mulai terlihat terguncang membuat Rekker menjauhkan Nicky dan melawan para Guardian. Meskipun begitu, para Guardian berhasil mengatasi Rekker dan pasukannya setelah itu berusaha melarikan diri. Nah, dalam usaha mereka ini terungkap bahwa ternyata tadi para Guardian lainnya juga masuk ke dalam ilusi yang dibuat matriak Nicky. Tapi, mereka semua bisa melawan ilusi palsu tersebut yang memperlihatkan kemungkinan bahagia mereka masing-masing. Lalu, dalam usaha melarikan diri ini juga mereka menyaksikan bahwa kekuatan ilusi matriak Nicky ini sangat besar dan bisa memberikan ilusi ke semua orang sehingga orang-orang tersebut tunduk dalam keimanan kultus Church of Truth. Untuk itu, fate energy makin banyak yang bisa disedot sehingga membuat kultus ini menjadi semakin kuat. Oke, selanjutnya setelah para Guardian berhasil melarikan diri mereka menghubungi Cosmo untuk melaporkan apa yang terjadi. Tapi, saat ini Cosmo sedang kewalahan karena serangan pasukan Church of Truth telah sampai ke Nowhere sehingga Cosmo menyuruh para Guardian untuk meminta bantuan ke Sender. Lalu, di tengah perbincangan mereka tiba-tiba para Guardian diserang oleh kelompok bernama Little Legion yang ternyata kelompok ini disewa oleh Lady Hellbender untuk mengejar para Guardian. Meskipun begitu, para Guardian berhasil mengatasi pasukan Little Legion ini dan melarikan diri menuju Sender. Dimana di orbit Sender mereka mendapati bahwa para Senderian atau orang-orang Sender terlihat mulai meninggalkan rumah mereka. Dimana menurut World Mind atau Sentient AI milik Sender bahwa sekarang tidak ada cara untuk menghentikan Church of Truth. Untuk itu, para Senderian dievakuasi untuk menyelamatkan Sender. Nah, hal ini membuat para Guardian tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, dengan keputus asaan ini tiba-tiba Drax tidak bisa melawan ilusinya tadi yang memperlihatkan istri anaknya masih hidup. Sehingga hal ini membuat Drax dikontrol oleh keimanan Church of Truth. Nah, untuk itu Drax mengurung para Guardian di kamar mereka masing-masing. Lalu, Drax membawa mereka ke planet Lementis dan berniat akan membawa mereka ke kapal Church of Truth. Nah, beruntung disini berkat hewan ilama di awal cerita Quill bisa menggunakan jalan tikus yang dibuat oleh hewan ini di kamar Quill sehingga Quill bisa keluar dari kamarnya lalu membebaskan yang lainnya. Setelah itu, mereka mencari Drax untuk menyadarkannya tapi mereka kewalahan mengatasi Drax. Beruntung, tiba-tiba Mantis yang kebetulan berada di planet ini juga datang membantu. Lalu, dengan kekuatan Mantis bisa menenangkan Drax. Setelah itu, Mantis membawa mereka ke suatu tempat untuk bisa menyadarkan Drax di mana di tempat ini mereka dihadapkan dengan seseorang yang ternyata adalah Adam Warlock yang dikira telah mati. Nah, di sini Mantis adalah sekutu Warlock. Di sini juga terungkap bahwa ternyata Adam Warlock ini adalah susok yang awalnya disembah oleh kultus Church of Truth dengan dianggap sebagai Golden God. Oke, selanjutnya Mantis membuat para Guardian dan Warlock untuk bisa masuk ke alam bawah sadar Drax dan berada di ilusinya hingga mereka berhasil menyadarkan Drax. Setelah Drax kembali ke kesadarannya Warlock mulai menceritakan semuanya bahwa sebenarnya ia memiliki sisi lain yang jahat bernama Magus yang mencoba mengambil alih tubuhnya sehingga Warlock memutuskan untuk memenjarakan Magus ini di Soul Stone miliknya. Lalu, dengan bantuan Draker yang saat itu orang kepercayaan Warlock mereka melepaskan Soul Stone ini dari tubuh Warlock kemudian dibuang ke galaksi. Setelah itu, Warlock memalsukan kematiannya. Nah, tanpa Warlock sadari Soul Stone-nya ini terbuang ke karantin zone hingga ditemukan oleh Quill yaitu permata kuning di awal yang memicu Magus bisa keluar. Nah, setelah keluar Magus masuk ke Hellas Hope dan memanipulasi Riker bersama Nikki untuk bisa mengumpulkan fate energy sebanyak-banyaknya demi untuk memberikan tubuh fisik kepada Magus. Oke, setelah mendengar fakta ini para Guardian dan Warlock pergi berkonfrontasi dengan Riker dan Matriak Nikki tapi sayangnya mereka dikalahkan dengan mudah dan Warlock ditangkap. Setelah itu, para Guardian lagi-lagi menemui jalan buntu hingga mereka menemukan harapan dengan menyadari bahwa orang yang bisa membantu mereka adalah Lady Hellbender dan para monsternya karena monster tidak bisa terpengaruh dengan ilusi. Untuk itu, demi bisa dimaafkan oleh Lady Hellbender yang sangat marah kepada mereka para Guardian berencana memberikan Lady Hellbender hadiah yaitu salah satu monster legendary, Fing Feng Fum. Nah, dengan ini para Guardian ke tempat Fing Feng Fum berada. Lalu, setelah bersusah payah para Guardian berhasil mengalahkan Fing Feng Fum beberapa saat sebelum Lady Hellbender bersama Mantis datang. Dan di sini, meskipun sempat marah Lady Hellbender memaafkan para Guardian dan bersedia akan membantu bersama para monsternya dan juga Fing Feng Fum. Selanjutnya, dengan ini para Guardian, Mantis, dan bantuan Lady Hellbender bersama para monsternya menyerang kapal Sekroseng. Nah, dalam serangan ini juga, Cosmo datang membantu bersama Nowhere. Para Guardian kemudian mencoba menyusup masuk ke dalam kapal Sekroseng lalu berhasil menyelamatkan Warlock sebelum berkonfrontasi lagi dengan Matriak Nikki bersama Rekker. Hingga lagi-lagi mereka terdesak dan kali ini terlihat Magus dalam tubuh Matriak Nikki tak terkendali. Nah, dalam keadaan terdesak ini, tiba-tiba Quill dibantu oleh wujud astral Corel yang membawa mereka masuk ke dalam ilusi Nikki. Di mana ternyata ilusi yang memperlihatkan Quill, Corel, dan Nikki hidup sebagai keluarga adalah ilusi dari Nikki. Oke, di sini Corel menjelaskan kenapa wujud astralnya masih ada karena sisa-sisaronya masuk ke Soulstone saat Magus membunuhnya. Corel juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Nikki bukan anaknya, apalagi anak Peter. Di mana Nikki ternyata merupakan anak yatim piatu korban perang yang ditemukan oleh Corel dulu. Setelah itu, astral Corel mulai menghilang dan mempercayakan sisanya ke Quill. Yang selanjutnya, Quill bersusah payah untuk menyadarkan Nikki. Hingga Nikki akhirnya bisa menerima bahwa ini adalah ilusi palsu. Dan juga Nikki bisa merelakan kematian ibunya si Corel. Sehingga selanjutnya Nikki terbebas dari Magus. Dan terlihat kini Nikki mendapatkan kekuatan baru yang sama seperti kekuatan Nikki di komik Marvel. Oke, di sisi lain Warlock bergegas untuk menyerap kembali Magus ke dalam tubuhnya agar tidak bebas. Sambil para Guardian menghadapi Rekker yang mencoba menghentikan Warlock. Hingga para Guardian berhasil mengeliminasi Rekker yang akhirnya sadar telah dimanipulasi. Setelah keberhasilan ini, semua orang di galaksi terbebas dari ilusi. Dengan para Guardian bersama yang lainnya merayakan kemenangan mereka. Tapi beberapa waktu kemudian dalam epilogue, ternyata Warlock yang sebelumnya menyerap kembali Magus ke tubuhnya tidak bisa melawan Magus yang kini makin kuat. Sehingga Magus mengambil alih tubuh Warlock. Beruntung di sini Mantis bergerak cepat dengan membawa para Guardian dan Magus berhadapan di alam bawah sadar. Dimana di sini para Guardian menggunakan Soul Stone untuk mencoba memenjarakan Magus kembali. Dengan Quill mengorbankan dirinya memegang Soul Stone yang kekuatannya sangat besar. Hingga akhirnya berhasil memenjarakan lagi si Magus. Setelah keberhasilan ini, Quill sekarat akibat kekuatan Soul Stone dan beruntung Groot bisa menyelamatkan nyawa Quill. Lalu Warlock yang kembali ke tubuhnya berterima kasih kepada para Guardian dan memutuskan untuk memakai kembali Soul Stone-nya karena ia satu-satunya yang bisa menjaganya dan berjanji akan meminta bantuan para Guardian jika suatu waktu Magus berusaha keluar dari Soul Stone lagi. Setelah semua ini, beberapa waktu kemudian Nicky terlihat telah bergabung ke dalam Guardian of the Galaxy dan di sini Quill juga mencoba meyakinkan dirinya untuk menjadi sosok ayah bagi Nicky sekaligus menjadi akhir cerita seri adaptasi game Marvel's Guardians of the Galaxy ini. Nah itu lalu cerita game Marvel's Guardian of the Galaxy. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian suka dengan cerita yang ditawarkan oleh seri adaptasi ini? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur silahkan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. sub indo by broth3rmax